Ya dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait bencana kabut asap di Riau, kita terhubung dengan Yudi Saputra, kontributor berita satu di Pekanbaru Riau. Yudi bagaimana dengan kondisi kabut asap di Riau saat ini? Oke terima kasih Saudara Doni. Kondisi kabut asap akibat kebakanan yang terjadi di Provinsi Riau masih terus berlangsung. Hampir dua minggu kualitas udara masih dalam level berbahaya. Meski upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh Satgas Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan, namun titik api baru kembali muncul. Dari data BMKG Stasiun Pekanbaru, hari ini mendeteksi sebanyak 497 titik api yang tersebar di Pulau Sumatera. Untuk Provinsi Riau sendiri, temukan sebanyak 127 titik api. Di Provinsi Riau sendiri, titik api itu muncul di lima kabupaten, yakni Kabupaten Kampar sebanyak 15 titik. Kabupaten Kuantan sini ini 3 titik, Pelalawan 53 titik, Inhil 7 titik, dan Inhu 49 titik. Yudi lalu bagaimana dengan kondisi masyarakat saat ini setelah berbulan-bulan dikepung oleh kabut asap? Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Riau sendiri akibat kabut asap, saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah mencatat sebanyak 30 ribu lebih warga Riau terserang penyakit akibat kabut asap. Penyakit itu terdiri dari ispa, iritasi mata dan iritasi kulit. Sedangkan dari segi pendidikan, memasuki minggu ketiga ini tidak ada aktivitas belajar mengajar di sekolah, baik di tingkat TK maupun di tingkat universitas. Doni Ya Yudi, pemerintah negeri jiran Malaysia sejak kemarin telah mengungsikan ratusan pelajar dan mahasiswa Malaysia yang belajar di Riau. Lalu bagaimana sejauh ini proses pengungsian warga tersebut? Dari data konsulat Malaysia, ada sekitar 400 masyarakat warga Malaysia yang berada di Pekanbaru. Kemarin malam, sekitar 218 warga Malaysia yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa telah dievokasi oleh pemerintah Malaysia untuk meninggalkan Pekanbaru. Sementara sisanya warga Malaysia akan berangkat melalui penerbangan di Provinsi Sumatera Barat ataupun di Sumatera Utara. Begitu Doni Baik Yudi, terima kasih.